Salam sejahtera Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada Kepada jemaat-jemaat dan juga aktivis-aktivis Kristen Hari ini kita berjumpa kembali dengan satu pengajaran yang sangat penting Yaitu doktrin perjamuan Tuhan yang saya sampaikan melalui media link Youtube kami Bible Teaching Ministry Karena link Youtube satu ini khusus membuat pengajaran-pengajaran doktrin-doktrin Kebenaran-kebenaran firman Tuhan banyak yang saya masukkan disini Bagi Anda yang rindu mendalam Alkitab bisa mengunjungi link Youtube kami Kita akan berdoa sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini Kita berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan, Engkau Allah kami, Juru Selamat, Pelindung, dan Pemberkat kami Engkau sudah menyertai kami sehingga kami sudah belajar sesi yang pertama Dari doktrin perjamuan Tuhan Kami ingin agar apapun pengajaran-pengajaran yang kami jalankan Sesuai dengan firmanmu Karena firman inilah yang menjadi acuan bagi kami Karena itu berikanlah kerendana hati kami Berikan hati seorang murid Telinga seorang murid Mata seorang murid Sehingga kami siap untuk diajar Dan siap untuk belajar Siap untuk melakukan apa yang telah kami pelajari Agar apa yang kami jalankan tidak menyimpang dari kebenaran firmanmu Berikanlah kerendana hati kepada kami Kepada hamba-hamba Tuhan Kepada seluruh aktivis dan jemaat yang saat ini sedang mendengarkan pengajaran tentang topik perjamuan Tuhan Kami serahkan sepenuhnya dari awal hingga akhir Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa Amin Bapak Ibu kita akan lanjutkan kembali sesi yang kedua dari pelajaran doktrin perjamuan Tuhan Tapi sebelum saya kupas Saya akan mengulang sedikit tentang sesi yang lalu Supaya Bapak Ibu bisa nyambung ada gambaran dan terkoneksi dengan pelajaran pada saat ini Ada enam sesi materi pelajaran tentang doktrin perjamuan Tuhan Sesi yang pertama menelusuri jejak perjamuan gereja awal Dari sesi ini kita belajar Acuan kita Patokkan kita Dokterin mana yang harus kita pakai Termasuk doktrin baptisan perjamuan kudus dan lain sebagainya Menurut saya Acuan yang kita pakai adalah acuan doktrin gereja awal Karena saat itu belum muncul berbagai macam sinode-sinode Belum muncul berbagai macam doktrin yang berbeda-beda Sedangkan hari ini seluruh dunia tidak kurang dari seribu denominasi gereja Di Indonesia sendiri yang tercatat di Departemen Bimas Krisan ada 326 sinode Itulah yang terjadi Lalu yang kedua Dua khasiat perjamuan kudus Topik yang ketiga Dua dampak perjamuan kudus Yang keempat penggunaan roti dalam perjamuan Tuhan Yang kelima penggunaan anggur dalam perjamuan Tuhan Dan yang keenam syarat pelaksanaan dan penerimaan perjamuan Tuhan Kita akan belajar di sesi yang pertama Sesi yang kedua Namun sebelumnya kita akan ulang sedikit Dua khasiat dari perjamuan Tuhan Inilah topik yang akan kita kupas Dua khasiat perjamuan Tuhan Dari dua bagian ini yang akan kita pelajari adalah Tentang khasiatnya Apakah perjamuan kudus ada hubungan dengan keselamatan? Ini menjadi satu pertanyaan yang perlu kita cari jawabannya Karena jika perjamuan kudus ternyata ada hubungan dengan keselamatan Berarti kita tidak boleh pandang enteng Tidak boleh pandang remeh Tidak boleh abaikan Dan juga tidak boleh sembarangan Karena ada dampak dan juga ada khasiat yang akan muncul Banyak hamba Tuhan tidak mempercayai bahwa Perjamuan kudus punya khasiat dan juga punya dampak Akibannya adalah ketika mereka melakukan perjamuan kudus itu asal-asalan Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak mengerti Kemarin pada pelajaran sesi yang pertama Saya sudah ungkapkan ada lima teori perjamuan Salah satu teori perjamuan tersebut itu adalah teori manipulatif Atau manipulasi Karena khasiat perjamuan kudus itu diarahkan untuk pengobatan Menyembuhkan sakit penyakit Menyembuhkan berbagai macam masalah Kemudian anggur perjamuan dipakai untuk menyembuhkan orang Lalu untuk usir setan dan sebagainya Dan itu manipulatif Dan khasiat itu tidak pernah diarahkan di sana Kalau menurut firman Tuhan Kita akan lihat lebih jauh Faktanya adalah Banyak pendeta karena tidak percaya akan khasiat perjamuan kudus Maka mereka menganggap perjamuan kudus itu hanya sebuah sakramen perjamuan Itu hanya sebagai sebuah simbol Karena Tuhan Yesus lakukan Tuhan Yesus perintahkan Kami lakukan Itu hanya satu upacara biasa Untuk memperingati kematian Tuhan Dengan kata lain Dianggap sebagai satu liturgi Seremonial rutinitas Yang dijalankan biasanya satu bulan sekali Walaupun ada gereja yang tiap minggu Akibatnya ketika melakukan perjaman kudus itu Dilakukan asal-asalan Sembrono memakai roti dan anggur perjamuan Padahal tidak demikian Tidak boleh sembarangan Kita akan lihat Dua khasiat dari perjaman kudus Dua khasiat dari perjaman kudus Kita lihat di Injil Yohanes Pasal yang ke-6 ayat 54 Tentang kedua khasiat dari perjaman ini Barang siapa makan dagingku Dan minum daraku Ia mempunyai hidup yang kekal Dan aku akan membangkitkan dia Pada akhir jaman Perhatikan baik-baik Di sini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Dalam ayat ini Ada dua khasiat dari perjaman kudus Khasiat yang pertama adalah Memperoleh hidup yang kekal Dan khasiat yang kedua adalah Memperoleh kebangkitan pada akhir jaman Karena itu ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan Maka kita akan mendapatkan dua khasiat itu Dan ketika kita mengabaikan perjaman Kita akan kehilangan dua khasiat tersebut Dan jika kalau ada khasiat Tentu perjaman itu harus sesuai dengan Prinsip-prinsip Alkitab Karena jika perjaman kudus yang kita lakukan Tidak sesuai dengan prinsip Alkitab Belum tentu Tuhan akan mengakui Perjaman tersebut Roti dan anggur itu sebagai tubuh dan darahnya Kalau Tuhan tidak mengakui Jelas tidak akan khasiat yang dapatkan Tidak ada khasiat yang akan muncul Karena yang kita makan itu hanya roti biasa Karena belum Tuhan akui sebagai tubuh dan darahnya Sasana akhir dari iman setiap manusia adalah Memperoleh kehidupan yang kekal Dengan kata lain Masuk ke seorang Untuk apa sih Anda percaya Yesus? Apakah supaya Engkau kaya raya? Usahamu diberkati? Usahamu dipulihkan? Apakah itu? Jika tujuan engkau percaya kepada Yesus adalah Demi keuntungan materi Usahamu lanjut engkau diberkati Tuhan Engkau salah kaprak Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan Bahwa setiap orang yang percaya keparanya Pasti kaya raya Tidak Anda akan kecewa Jika hanya percaya Yesus Kita akan menjadi kaya Kita akan sukses Agama lain itu tidak akan laku Semua orang-orang itu Akan percaya kepada Yesus Siapa sih yang tidak mau kekayaan? Siapa sih yang tidak mau duit? Semua orang ingin kaya Semua orang ingin duit Karena itu kalau hanya percaya Tuhan Yesus saja Bisa kaya raya Usaha bisa lancar Agama lain itu akan ditinggalkan Semua orang akan menjadi krisen Lalu apakah tujuan engkau percaya Yesus Supaya sakit penyakitmu semua? Jika engkau saat ini sedang sakit Jadi apalagi kadang-kadang pendeta itu Dalam memberitakan Injil Promosinya overdosis Tidak salah promosi Tapi overdosis Yang percaya Disembuhkan apapun penyakitmu Yang buta melihat Yang lumpuh berjalan Yang tuli mendengar Yang bisu berbicara Promosinya luar biasa Bapak Ibu Kalau betul Percaya Yesus Semua penyakit hilang Semua penyakit sembuh Di rumah sakit itu Engkau ada rumah sakit di dunia Engkau ada dokter di dunia Bisa tangkap Artinya Yesus lahir ke dunia Bukan untuk membuat engkau kaya raya Yesus lahir ke dunia Bukan supaya engkau disembuhkan penyakitnya Itu bonus Oke bonus Yesus sanggup membuat orang kaya Engkau bisa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit Tidak ada musahil bagi Tuhan Tapi tujuan utama kita percaya Yesus Tujuan utama Yesus lahir ke dunia adalah Menyelesaikan dosa Agar kita masuk ke sorge Itu tujuan utama Karena itu Kalau penyakitnya dari sembuhkan Anda dapat bonus Kalau engkau diberkati usahamu Engkau dapat bonus Karena itu jangan kejar bonus Kalau engkau kejar bonus Maka engkau salah Dalam motivasi percaya Tuhan Tujuan utama kita percaya Yesus adalah Agar masuk ke sorge Jika tidak masuk ke sorge Untuk apa Anda menjadi Kristen Karena jadi Kristen itu penuh tantangan Yesus berkata Setiap orang yang akan ikut aku Harus menyangkal diri Memikul salib Dan mengikut aku Engkau mudah Lalu apakah ada hubungan Antara hidup kekal dengan sakramen perjaman kudus Ada hubungan tidak Kita akan coba analisa lebih jauh Manusia itu ada dua macam tubuh Dua macam tubuh Tubuh jasmani dan tubuh rohani Dan kedua macam tubuh ini Bisa hidup karena ada suplai makanan Betul enggak? Betul? Tubuh jasmani kita bisa hidup karena ada makanan Lalu bagaimana dengan tubuh rohani? Tubuh rohani juga butuh makanan Supaya kita bisa hidup Kita lihat dulu Makanan untuk tubuh jasmani Untuk tubuh rohani Makanan untuk tubuh jasmani Berupa makanan empat sehat dan lima sempurna Nah tinggal kita mau pilih Makanan apa? Sedangkan makanan rohani itu adalah Tubuh dan darah Yesus Itulah makanan rohani tubuh kita Karena itu Yesus sendiri mengatakan Maka di dalam pelajaran di sesi yang kedua ini Kita akan coba memberikan pembandingan Ada makanan jasmani Ada makanan rohani Dan itu pun Tuhan Yesus Pertentangkan kedua macam makanan tersebut Di dalam Injil Yohanes Pasal yang ke-6 Yohanes pasal 6 Kita akan kutip beberapa ayat Di Yohanes pasal yang ke-6 Tentang makanan jasmani Dan juga makanan rohani ini Yohanes 6 ayat 49 Nenek moyangmu telah makan mana Di padang gurun Dan mereka telah mati Perhatikan mana Itu adalah makanan jasmani Karena di padang gurun Melakukan perjalanan sepanjang Empat puluh tahun Mereka tidak mungkin bercocok tanam Bagaimana bisa bercocok tanam Itu padang pasir Itu padang gurun Gunung batu Tidak ada tanah Selain itu kering Kerontang Selain itu mereka selalu berbina-bina Tempat Tidak akan bisa bercocok tanam Tapi Tuhan peliharaan hidup mereka Tuhan turunkan mana Dari sorga Sehingga empat puluh tahun Bangsa Esar Sekitar dua juta orang makan Tapi Tuhan berkata Nenek moyangmu sudah mati Lalu ayat 50-51 Yesus arahkan makanan jasmani Ke rohani Inilah roti yang turun dari sorga Barang siapa Makan daripadanya Ia tidak akan mati Akulah roti hidup Yang telah turun dari sorga Jikalau seorang makan dari roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Dan roti yang kuberikan Ialah dagingku Yang akan kuberikan Untuk hidup dunia Jadi ada makanan jasmani Untuk memelihara kehidupan rohani Dan ada makanan rohani Untuk memelihara kehidupan rohani Dan makanan rohani itu adalah Tubuh Yesus Kristus Dalam arti Roti perjamuan Karena itu ketika kita menerima Roti perjamuan hanya secuil Bukan untuk makan kenyang Kalau makan kenyang itu roti Bakpao itu roti yang dijual di toko-toko roti Tapi karena kita menerima tubuh dan darah Yesus Itu hanya untuk kehidupan kerohanian kita Agar iman kita terpelihara Karena ketika kita makan roti dan anggur itu Kita bersatu bersekutu dengan Tuhan Seperti yang sudah saya ajarkan pada pelajaran sesi yang pertama Kita lihat di ayat 53 Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika kamu tidak makan daging Anak manusia dan minum darahnya Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu Yesus berkata Sesungguhnya Artinya benar-benar Sungguh-sungguh Kalau engkau mati tidak makan daging anak manusia Tidak minum darahnya Engkau tidak mendapat makanan dan minuman secara rohani Dan engkau tidak ada kehidupan di dalam dirimu Karena itu banyak orang Kristen tidak sadar Tubuh jasmaninya sehat Tapi tubuh rohaninya sakit Jarang ke gereja Malas berdoa Malas ibadah Hidupnya tidak beres Kenapa? Karena rohaninya sudah mati Rohaninya senaput Rohaninya lagi lemah Imannya lemah Karena jarang menerima tubuh dan darah Tuhan Jarang mengikuti perjamuan kudus Ayat 58 Inilah roti yang turun dari sorga Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu Dan mereka telah mati Barang siapa makan roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Perhatikan kata hidup selama-lamanya Artinya memperoleh kehidupan yang kekal Jadi disini sudah jelas Bahwa perjamuan Tuhan ada hubungannya dengan keselamatan Roti Perjamuan adalah tubuh Tuhan Dan tubuh Tuhan memberikan jaminan kehidupan yang kekal Lalu Satu-satunya yang merintangi Anda masuk ke sorga itu adalah dosa Setuju gak Bapak Ibu? Tidak ada apapun yang merintangi Anda masuk ke sorga Satu-satunya yang merintangi Anda masuk ke sorga itu adalah dosa Dan dosa ini harus dibereskan Karena jika dosa itu belum dibereskan Maka engkau tidak akan masuk ke sorga Bapak Ibu yang saya kasih Dosa itu harus dibereskan sebelum engkau meninggal dunia Jangan sampai sudah semaput Sudah mau meninggal baru berpikir Aduh aku lagi berdosa besar Gimana ya? Jadi sebelum kita dipanggil Tuhan Dosa itu sudah harus kita bereskan Dan kita tidak tahu kapan kita meninggal Karena itulah dosa harus dibereskan Bagaimana cara membereskan dosa? Tidak ada cara lain Harus dibasu Harus menggunakan darah Yesus Ditubus oleh darah Yesus Kristus Jadi darah Yesus adalah Darah untuk penembusan dosa Darah untuk menyelesaikan dosa kita Kita lihat Darah Yesus itu lebih mulia dan lebih berkuasa daripada darah hewan Karena itulah penulis Ibrani di pasal 9 mengatakan Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan Dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis Sehingga mereka disucikan secara lahiria Betapa lebihnya darah Kristus Yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah Sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup Jika darah hewan pun bisa menyingat nebus dosa Terlebih lagi lebih mahal darah Yesus Kristus Darah yang tidak bercacat noda Akan membersihkan hati nurani kita Berarti darah Yesus punya kuasa untuk menyelesaikan dosa kita Untuk membersihkan, untuk membasu atau menghapus dosa kita Lebih jauh kita lihat Yang dikatakan oleh Rasul Petrus Tentang kuasa darah Yesus 1 Petrus 1.18 Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenekmu yang mu Bukan dengan barang fana Bukan dengan emas atau perak Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba Yang tak bernoda dan tak bercacat Bapak Ibu Anda berani bayar berapa Jika katakanlah Anda Anda karena pelanggaran Anda masuk penjara Masuk penjara Hakim mengfunis Anda Masuk penjara 10 tahun Lalu Hakim memberikan tawaran Katakanlah ini Hakim Hakim korup Gua bisa bebasin lu Nggak masuk penjara 10 tahun Lu Berani bayar 10 miliar Ya satu tahun Satu miliar lah Mau Kalau mau aku perjuangkan Engkau tidak usah masuk penjara Anda mau pilih mana Padahal engkau sanggup Punya duit Bayar 10 miliar Engkau tidak Ngendap Atau tidak menjadi penghuni Di penjara 10 tahun Kalau Anda punya duit dan sanggup Saya yakin Anda akan bayar Nah sekarang Gara-gara dosa kita tidak akan masuk neraka Eh tidak akan masuk sorga Gara-gara dosa kita akan disiksa di api neraka Berapa engkau berani bayar? 10 miliar? Bapak Ibu Kalau Anda punya 100 miliar Saya yakin Anda berani keluarkan 100 miliar Agar Anda-Anda tidak tersiksa di api neraka Tapi Tuhan tidak minta duit Anda Tuhan berikan secara gratis Berikan secara cuma-cuma Engkau hanya beriman terima darah Yesus Karena darah Yesus itu Darah yang sangat mahal Darah ini yang bisa membersihkan dosa-dosa kita Lalu masalahnya adalah Bagaimana cara kita mendapatkan darah Yesus? Betul gak Bapak Ibu? Pertanyaan penting ini adalah Bagaimana cara kita mendapatkan darah Yesus? Masalahnya adalah Anda percaya gak Darah Yesus punya kuasa pengampunan dosa Sebenarnya Yesus sudah tegaskan Lihat Di 1 Yohanes 1 E7 Tetapi jika kita hidup di dalam terang Sama seperti dia ada di dalam terang Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain Dan darah Yesus anaknya itu Menyucikan kita dari segala dosa kita Saya tadi sudah katakan Satu-satunya yang merintangi Anda masuk sorga adalah dosa Tidak ada yang lain Dosa itu kan macam-macam Karena itu dosa harus dibereskan Lalu bagaimana supaya dosamu dibereskan Disucikan dengan darah Yesus Kristus Lalu bagaimana kita mendapatkan penyucian darah Yesus Kristus? Bapak Ibu Jika kita percaya darah Yesus berkuasa mengampuni dosa Lalu mengapa kita tidak percaya bahwa anggur perjamuan itu adalah darah Yesus yang berkuasa mengampuni dosa? Banyak pendeta tidak percaya bahwa anggur perjamuan itu adalah darah Yesus Tidak percaya Karena apa? Mereka tidak percaya kasihnya Jika engkau percaya akan kasih darah anggur perjamuan Maka engkau akan percaya bahwa ini adalah darah Yesus Pada sesi pertama dalam pelajaran kita Saya sudah jelaskan bahwa roti dan anggur perjamuan setelah kita berkati Setelah kita doakan Akan menjadi tubuh dan darah Tuhan Maka roti dan anggur itu ada kasiat Kalau itu tidak ada kasiat berarti bukan tubuh dan darah Tuhan Kita lihat perkataan Tuhan Yesus sendiri Bagaimana kasiat dari darahnya Matius 26-28 Dan ketika mereka serang makan Yesus mengambil roti mengucap berkat Memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya Dan berkata ambillah makanlah inilah tubuhku Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur Dan memberikannya kepada mereka Dan berkata minumlah kamu semua dari cawan ini Sebab inilah darahku darah perjanjian yang ditumbahkan Bagi banyak orang untuk pengampunan dosa Perhatikan kata yang ingin saya tegaskan disini Inilah darahku Berarti anggur perjanjian itu Yesus akui sebagai darahnya Kalau itu darah Yesus berarti ada kuasa pengampunan dosa Jadi jelas ya Kalau tidak Yesus akui sebagai darahnya Maka tidak ada kasiat Kalau tidak ada kasiat berarti tidak ada dampak Karena itu kita penting perlu sekali belajar Bahwa roti dan anggur perjanjian itu punya kasiat dan juga punya dampak Dan kasiat yang kita bahasat ini adalah Rok anggur perjanjian punya kasiat mengampuni dosa Karena itu sayang sekali jemaat Kalau anda lewatkan perjanjian kudus Karena anda tidak mendapatkan penembusan Tidak mendapatkan penyucian dosa oleh darah Yesus Kristus Penerapan kuasa darah Yesus itu dilakukan dalam dua sakramen Yaitu sakramen perjaman Tuhan dan sakramen baptisan air Dan setelah saya gali di dalam Alkitab Mestinya karena ada menggunakan darah Yesus Maka ada kuasa pengampunan dosa Kita lihat dulu sakramen baptisan air dan juga perjaman kurus Bagaimana pengampunan dosa terjadi Sakramen perjaman Tuhan sudah jelas memiliki kuasa pengampunan dosa Karena Yesus sendiri berkata Inilah darahku Darah untuk penebusan dosa Itu berbicara saat perjaman Tuhan Artinya anggur perjaman itu punya kasiat pengampunan dosa Sedangkan sakramen perbaktisan air Kita lihat Perhatikan yang Yesus katakan ya Inilah darahku untuk pengampunan dosa Jadi saat itu Yesus sedang memegang satu cawan anggur Dia berkata inilah darahku Untuk pengampunan dosa Tapi sayang sekali banyak orang tidak percaya Bahwa anggur perjaman punya kuasa Punya kasiat untuk pengampunan dosa Tapi kasiat yang saya titik beratkan disini Bukan kasiat secara jasmani Jangan jadikan roti dan anggur itu jadi Dokterin manipulatif Oh anggur perjamuan untuk usir setan Jadi orang kerasukan setan dikasih minum Anggur perjamuan setannya keluar Bukan itu Tapi kasiat secara rohani Lalu orang yang sakit Dikasih Dioleskan dengan anggur perjamuan Sembuh Orang yang sakit Lalu dikasih roti perjamuan Sembuh Karena itulah ada gereja tertentu yang memanipulasi Sehingga roti Setiap kali ada perjamuan Orang rebutan Ingin dapatkan roti perjamuan Lalu dibawa pulang Kasihkan pada orang-orang yang sakit Supaya mereka disembuh Itu sudah tidak benar Itu penyembahan berhala Nah Yesus tidak mengarahkan pada kasiat secara roh jasmani Tapi kasiat secara rohani Engkau akan mendapatkan pengampunan dosa Karena dosa itu berbicara tentang sesuatu yang bersifat rohani Lalu kita lihat baptisan Baptisan juga punya kuasa untuk pengampunan dosa Kenapa baptisan berkuasa pengampunan dosa? Karena di dalam baptisan itu ada darah Yesus yang bekerja Kita lihat dasar ayatnya Bahwa baptisan punya kuasa pengampunan dosa Lukas 3.3 Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan Dan menyerukan Bertobatlah dan berilah dirimu Di baptis dan Allah akan mengampuni dosamu Di baptis dan Allah mengampuni dosamu Lalu Kisah Rasul 2.38 Jawab Petrus kepada mereka Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu Di baptis dan dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan dosamu Maka kamu akan menerima karunia roh kudus Apa yang dikatakan Petrus di kisah Rasul 2.38 Di baptis untuk pengampunan dosamu Lalu Kisah Rasul 2.16 Ini waktu Paulus akan dibaptis Tapi dia masih ragu-ragu Dan sekarang mengapa kau masih ragu-ragu Bangunlah berilah dirimu Di baptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan Saya sudah berikan tiga ayat menegaskan bahwa Baptisan berkuasa mengampuni dosa Kenapa ada kuasa pengampunan dosa? Karena ada darah Yesus yang bekerja di air baptisan Jadi kuncinya itu Karena kita ini kan ingin dapat penembusan dosa Lewat darah Yesus Bagaimana Anda dapatkan darah Yesus? Itu disalurkan lewat air baptisan Mengapa baptisan itu memiliki kuasa pengampunan dosa? Karena ada darah Yesus yang bekerja di air baptisan Bapak Ibu Jadi cerita begini Yesus berkata Untuk mendapatkan penembusan dosa Harus menerima darahnya Tapi masalahnya adalah Darah Yesus sudah kering 2000 tahun yang lampau di Bukit Golgota Bagaimana Anda mendapatkan darah Yesus? Dan kalaupun dapat Tidak akan cukup dibagikan miliaran manusia yang percaya kepada Yesus Emang dalam tubuh Yesus itu ada satu miliar tetes darah? Tidak akan bisa Karena itulah Yesus tahu Darahnya akan kering Darahnya akan hilang 2000 tahun Setelah itu Jangankan 2000 tahun Sebeberapa tahun pun sudah kering Bagaimana mendapatkan darah Yesus? Karena itu Yesus lakukan semacam transformasi Dari darah ke air Makanya ketika Yesus mati di atas kayu salib Ada yang menusuk lambung Yesus Dan mengalir keluar darah dan air Perhatikan Yohanes 19 ayat 30 Tetapi seorang dari antara prajuri itu Menikam lambungnya dengan tombak Dan segera mengalir keluar darah dan air Bapak Ibu perhatikan Yang keluar dari lambung Yesus itu darah dan air Artinya Di dalam air baptisan itulah darah Yesus bekerja Kalau di air baptisan darah Yesus tidak bekerja Maka tidak ada kasir pengampunan dosa Lalu persamaannya sama Perjaman kurus Di ketika kita meninum anggur perjamuan Ada kuasa pengampunan dosa Ada kuasa pengampunan dosa Karena Yesus sendiri yang berkata di Matius pasal yang ke-26 Inilah daraku Darah untuk penebusan dosa Dan Itulah dari sana Saya koneksikan jadi benang merah Perjaman kurus Ada hubungannya dengan keselamatan Kita lihat Bahwa di dalam baptisan itu ada darah Yesus 1 Yohanes 5.6 Dan inilah dia yang telah datang dengan air dan darah Ya ini Yesus Kristus Bukan saja dengan air Tetapi dengan air dan darah Dan rohlah yang memberi kesaksian Karena roh adalah kebenaran Jadi ada air dan ada darah Yohanes yang melihat Waktu Yesus mati Ditusuk lambungnya oleh prajuri Romawi Dia melihat sendiri Keluar darah dan air Maka ketika dia menulis surat Yohanes yang tegaskan ulang Dia sekali lagi katakan Kesaksian itu Dia melihat bahwa dari lambung itu Mengalir keluar darah dan air Karena itulah di dalam air baptisan itulah Darah Yesus bekerja Baru ada khasiat pengampunan dosa Karena itu cara kita mendapatkan darah Yesus Pertama lewat baptisan Lalu yang kedua lewat perjamuan Walau Alkitab Sunnah menegaskan Bahwa baptisan air memiliki khasiat pengampunan dosa Apakah para hamba Tuhan percaya Bahwa baptisan punya kuasa mengampuni dosa Jawabannya adalah Sebagian besar tidak percaya Saya banyak ketemu dengan pendeta-pendeta Dan berdialog dengan mereka Mereka berkata Baptisan tidak ada kuasa pengampunan dosa Analogi mereka Kalau baptisan punya khasiat mengampuni dosa Berapa kali kita harus baptis Setelah kita dibaptis Nanti berdosa Nanti baptis lagi Dia baptis lagi Seumur hidup dibaptis Pendeta itu tidak memahami Alkitab Sebelum kita dibaptis Kita ada dua macam dosa Dosa Turunan dosa yang berasal dari Nenemoyang kita Dan dosa pribadi Nah waktu kita dibaptis Semua dosa itu kita dibereskan Kita bersih Tidak ada noda dosa Tapi kita masih hidup di dalam dunia Masih bisa berbuat dosa Nah lalu berlaku dua macam dosa Bagi orang-orang Kristen Yang sudah dibaptis Dosa yang membawa maut Dan tidak membawa maut Dan itu dicatatkan di 1 Yohanes Pasal yang kelima Ayat 16-17 Dosa yang membawa maut Tidak ada pengampunan Sedangkan dosa yang tidak membawa maut Mohon pengampunan Tuhan Makanya Yesus ajar kan Tanda doa Doa Bapak kami Ampunilah kami Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Jadi ketika kita berdosa Kalau itu bukan dosa membawa maut Kita mohon pengampunan Tuhan Tidak perlu dibaptis ulang Karena baptisan itu hanya satu kali Dengan catatan baptisan sudah benar Nah untuk topik baptisan Ada 8 sesi Anda bisa masuk dan temukan di link Youtube kami Bible Teaching Ministry Jadi semua pengajaran itu terkoneksi Satu dengan lain Menjadi satu rangkaian doktrin yang lengkap Banyak pendeta tidak percaya Kasiat perjaman kudus Padahal sudah sangat jelas Yesus katakan Di Yohanes 6.54 Barang siapa makan daging grun dan minum daraku Ia akan mempunyai hidup yang kekal Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir jaman Tidak percaya Kemudian Berkuasa mengampuni dosa Matius 26 ayat 7-28 Sesudah itu yang mengambil cawan Mengucap syukur Lalu memberikannya kepada mereka Dan berkata Minumlah kamu semua dari cawan ini Sebab inilah daraku Darah perjanjian yang ditumpangkan Bagi banyak orang Untuk pengampunan dosa Jadi ketika Yesus sedang memegang cawan perjanjian Dia akan berkata Minumlah Karena ini adalah daraku Darah yang ditumpangkan Untuk pengampunan dosa Jadi Anggur perjanjian ada kasiat pengampunan dosa gak? Ada Tapi ketika kita sembarangan Mendatangkan dosa Berarti ada dampak ada kasiat Kalau tidak ada dampak Maka tidak ada kasiatnya Jika para hamba Tuhan Percaya akan kasiat Dan dari perjanjian Tuhan Pasti mereka tidak akan Sembrono melakukan Perjamuan kudus Jika tidak akan Sembarangan memakai Roti dan anggur perjamuan Ketika Tuhan Menyuruh kita Melakukan perjamuan Saya sangat-sangat Yakin Tuhan juga Memberikan cara Melaksanakan perjamuan itu Kecuali Kalau Anda tidak menangkap Anda tidak mengerti Maka Anda salah melakukan Karena itulah Ketika kita melakukan perjamuan Maka kita harus Sesuaikan dengan Petunjuk Alkitab Karena banyak Hama Tuhan Menganggap Roti dan anggur Perjamuan itu Hanya lambang Lambang tubuh Dan darah Tuhan Seperti yang Diajarkan oleh Zwingli Oke Salah satu Toko reformasi Gereja Gereja Sejarah gereja awal Dia berkata Roti dan anggur Itu hanya Melambangkan Tubuh dan darah Tuhan Nah kalau hanya Segera lambang Berarti kan boleh Pakai apapun Pisang goreng Anda pegang Oh ini kan Lambang tubuh Tuhan Bukan tubuh Tuhan Ini kan jadi kacau Masalahnya adalah Tuhan mengakui Enggak pisang goreng itu Sebagai tubuhnya Kalau Tuhan Akui ya boleh Tapi faktanya Betulkah Tuhan Akan mengakui Nah kita akan Kupas pada Sesi yang kelima Sesi yang keempat Tentang Penggunaan Roti Perjamuan Supaya kita Tidak salah Menjalankan Oke itu yang pertama Lalu yang kedua Memperoleh kebangkitan Pada akhir zaman Kebangkitan Kita lihat Kasiat perjamuan Yang kedua adalah Memperoleh kebangkitan Dalam dunia sekuler Pernah lahir Banyak tokoh-tokoh Penting yang hebat Oke Orang-orang luar biasa Orang-orang yang memberikan Dampak Di dalam kehidupan manusia Dampak karena Pengajarannya Dampak karena Hasil kerjanya Dampak karena Penelitiannya Dampak karena Hasil karya Dan hasil Cipta mereka Nah tokoh-tokoh itu Dikagumi Dipuja Bahkan ada juga Yang dikultuskan Secara prinsip Tokoh-tokoh di dunia ini Ada berbagai macam Bidang Ada Bidang politik Jadi mereka yang jadi Presiden-presiden Itu tokoh politik Dan banyak presiden Yang dikagumi Karena apa? Kehebatannya Dalam memimpin Termasuk di Indonesia Presiden Soekarno Proklamator Indonesia Ini kan dikagumi Selain dikagumi Dia proklamator Dan pengajaran-pengajaran Dia juga luar biasa Pidato-pidato Dia juga luar biasa Apa yang disampaikan? Sampai saat ini Banyak orang yang kagum Kemudian Tokoh-tokoh agama Banyak Agak semua Masing-masing agama Ada tokonya Kemudian Filsafat Mereka yang memberikan Pengajaran bagaimana Menjalani kehidupan Hubungan masyarakat Dengan masyarakat Hubungan masyarakat Dengan pemerintah Hubungan antara Keluarga Dengan keluarga Kemudian ada Ilmuwan-ilmuwan Mereka yang melakukan Penelitian-penelitian Menghasilkan cipta Obat-obatan Dan sebagainya Itu banyak ilmuwan Kemudian Tokoh sosial Atau tokoh kemanusiaan Mungkin ada Peran mendengar tentang Salah satu Tokoh sosial Bunda Teresa Bunda Teresa Nah ini salah satu Tokoh kemanusiaan Kemudian ada Tokoh seni rupa Seni suara Seni lukis Seni Peran Dan sebagainya Nah ini adalah Tokoh-tokoh Di dalam Dunia sekular Kemudian Tokoh agama Saya akan lebih fokuskan Sedikit Tokoh agama Demikian pula Di dalam dunia rohani Pernah lahir Tokoh-tokoh Yang hebat Dan berpengaruh Dalam dimensi rohani Bagi penduduk bumi Ada empat kategori Tokoh-tokoh rohani tersebut Kita lihat Keempat kategori Dari toko rohani Ada yang namanya Nabi-nabi Nah di perjanjian lama Banyak nabi-nabi Mereka ini Ditugaskan Ditugaskan oleh Tuhan Untuk mengajar Dan mereka Juga menulis Kitab-kitab Tapi tidak Semua nabi itu Menulis kitab suci Tidak semua nabi Banyak nabi yang Mengajar Tapi dia tidak menulis Kitab suci Justru Namanya dimunculkan Oleh Penulis kitab Misalnya Adam Nabi bukan Nabi Tapi apakah Adam Menulis kitab suci Tidak Karena itu Banyak nabi-nabi Yang Mengajar Tapi dia tidak menulis kitab Kemudian Rasul-rasul Nah itu Bicara perjanjian baru Murid-murid Tuhan Yesus Lalu ada pendiri agama Saya bicara itu global ya Bukan hanya di agama Kristen Global Bahwa Di semua agama itu Muncul Nabi-nabi Banyak tokoh-tokoh ini Lalu ada Para rohaniwan-rohaniwan Semua Tokoh-tokoh agama Dan Yang namanya Tokoh-tokoh agama Kita lihat Baik tokoh dunia Maupun Tokoh-tokoh agama Semuanya Meninggal Setelah meninggal Kemana perginya Kubur Selesai Hanya tinggalkan Hasil karya mereka Itu tokoh agama Lalu bagaimana Dengan Yesus 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 juga mati Tapi setelah itu Dia dikubur Tiga hari kemudian Bangkit dari kematian Jadi perbedaannya disini Semua Tokoh-tokoh dunia Mati Selesai Dikuburkan Tapi Yesus Mati Dikuburkan Bangkit dari kematian Memiliki tubuh rohani Yaitu kebangkitan Nah inilah yang perlu sekali Bapak Ibu Kenapa kita perlu Mengikuti perjaman kudus Karena ada hubungan Dengan kebangkitan Semua tokoh hebat Di dunia Telah mati Mereka hanya meninggalkan Sejarah dan hasil Karya mereka Yang mungkin masih bisa Kita nikmati Kita rasakan Sampai saat ini Namun tidak demikian Dengan Yesus Kristus Dia telah mati Telah bangkit Selanjutnya Dia telah naik ke sorga Menyediakan tempat Bagi kita Di sorga mulia Seperti yang dijanjikannya Di Yohanis 14 1-3 Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Aku pergi ke sana Untuk menyediakan tempat Bagimu Bapak Ibu yang saya kasihi Itu Yesus Kristus Lalu bagaimana caranya Supaya kita bisa Ke rumah Bapak di sorga Bagaimana caranya Agar kita bisa masuk sorga Perlu Anda ketahui Untuk masuk ke sorga Kita harus mengenakan Tubuh rohani Karena tubuh jasmani Tidak akan bisa mendapat Bagian dalam Kerajaan sorga Karena itulah Dikatakan di dalam 1 Korintus Pasal 15 Di pasal itu Paulus banyak berbicara Tentang kebangkitan Dan di ayat 50 Paulus katakan Tubuh dan darah Tidak akan mendapat Bagian dalam Kerajaan alat Kalau begitu Kita harus mengenakan Tubuh rohani Dan tubuh rohani Itu hanya bisa terjadi Ketika terjadi Kebangkitan Sama seperti Tubuh rohani Yang Yesus miliki Setelah bangkit Dari kematian Tubuh rohani Adalah tubuh Yang tidak dibatasi Oleh ruang dan waktu Setelah Yesus bangkit Dari kematian Murid-murid berkumpul Saat itu Thomas tidak ada Pintu-pintu terkunci Karena mereka saat itu Lagi takut Takut ditangkap Di ania Mereka berkumpul Karena Perisi lagi heboh Eh tiba Apalagi Mayat Yesus itu hilang Karena mereka tahu Yesus sudah bangkit Nah ketika mereka Sekarang berkumpul Pintu-pintu terkunci Tiba-tiba Yesus Hadir di tengah-tengah mereka Lembus tembok Nah itu tubuh rohani Tubuh yang tidak Dibatasi ruang Tidak dibatasi waktu Karena itu Saat mereka bertemu dengan Tuhan Ini mereka senang Tapi Thomas tidak ikut Akhirnya ketika Murid-murid berkata Kepada Thomas Oh kami baru ketemu Tuhan Thomas berkata apa Sebelum tanganku Ditusukkan ke lambungnya Yang luka Yang mengalihkan darah dan air Sebelum jari Tanganku Kutusukkan ke bekas paku Di tangannya Aku tidak akan percaya Delapan hari kemudian Murid-murid berkumpul Nah kali ini Thomas ada Begitu Yesus datang Yesus memberikan salam Damai sejahtera Lalu Yesus berkata Thomas Taruhlah Jarimu Di lambungku Thomas itu Syok Thomas itu Kaget Karena apa Ternyata ucapan dia Selama ini Di depan murid-murid Didengar oleh Tuhan Yesus Disinilah menunjukkan Tuhan Maha Tau Apa yang engkau ajarkan Tuhan Tau Apa yang engkau ucapkan Tuhan Yesus Tau Apa yang engkau lakukan Tuhan Yesus Tau Karena itu Jangan sembarangan Bapak Ibu yang saya kasihi Kita lihat 1 Korintus 15 Saya 51 52 Sesungguhnya Aku menyatakan Kepadamu suatu rahasia Kita tidak akan mati semuanya Tetapi Kita semua akan diubah Dalam sekejap mata Pada waktu bunyi Nafiri Yang terakhir Sebab Nafiri akan berbunyi Dan orang-orang mati Akan dibangkitkan Dalam keadaan yang Tidak dapat binasa Dan kita semua akan diubah Kita harus Dibangkitkan Oke Harus dibangkitkan Agar kita memiliki Tubuh rohani Karena Tubuh rohani Ini yang Tidak dibatasi oleh Ruang dan waktu lagi Nah lihat yang saya ceritakan tadi Yohanes 20 Ayat 19 Ketika hari sudah malam Pada hari pertama Minggu itu Berkumpulan murid-murid Di suatu tempat Dengan pintu-pintu Terkunci Perhatikan kata Pintu-pintu Terkunci Artinya orang lain itu Tidak bisa masuk Kalau mereka tidak buka Dari dalam Karena mereka takut Kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu Datanglah Yesus Dan berdiri Di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Yesus tidak usah ketok pintu Tahu-tahu Yesus bisa Tembus tembok Hadiri tengah-tengah mereka Nah itulah tubuh rohani Nah tubuh yang demikianlah Yang bisa naik ke sorga Tubuh yang demikianlah Yang bisa mendapatkan Kerajaan sorga Inilah tubuh rohani Oke Untuk masuk kerajaan sorga Anda harus mengenakan tubuh rohani Sama seperti tubuh yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Setelah bangkit dari kematian Karena tubuh yang kita kenakan saat ini Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga Karena tubuh jasmani Sedangkan tubuh jasmani Tidak akan bisa dapat bagian dalam sorga Perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus Di 1 Korintus 15-50 Saudara-saudara Inilah yang hendak kukatakan kepadamu Yaitu bahwa daging dan darah Tidak mendapat bagian dalam kerajaan ala Dan bahwa yang binasa Tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa Yang saya cetak merah Dan diberi garis bahwa Daging dan darah Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan ala Artinya daging dan darah Kita harus mendapatkan tubuh rohani Dan tubuh rohani ini harus kita dapatkan Kalau tidak kita tidak akan masuk ke sorga Masalahnya adalah Bagaimana cara kita mendapatkan tubuh rohani Bagaimana cara mendapatkan tubuh rohani Yang sama seperti yang dimiliki Tuhan Yesus setelah kematian Hanya ada dua cara Mendapatkan tubuh rohani Cara pertama adalah Di 1 Korintus 15-51 Kita harus mengalami kematian Mengalami kematian Kita harus diubah Kita harus diubah Sesungguhnya aku menyatakan suatu rahasia Kita tidak akan mati Tapi kita akan diubah Jadi waktu Yesus datang kedua kali Masih banyak orang yang masih hidup Khususnya mereka Yang percaya Yesus Yang layak masuk ke sorga Saat itu akan diubah Baru diangkat Pengangkatan atau rapture Jadi waktu diangkat Yang diangkat itu bukan tubuh cismani lagi Kasian malaikat Kalau mengangkat tubuh yang gemuk-gemuk Betul? Maka yang diangkat adalah tubuh rohani Lalu yang kedua Mengalami kebangkitan 1 Korintus 15-52 Dibangkitkan Itu dua cara Bagaimana cara dibangkitkan Dan memiliki tubuh rohani Sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Caranya adalah Bersekutu dengan tubuh Yesus Persekutuan Tubuh Yesus ada di dalam diri kita Kita ada di dalam Yesus Maka kita akan memiliki tubuh yang sama seperti itu Tuhan Perhatikan apa yang dijelaskan Paulus Tentang kebangkitan melalui persekutuan dengan tubuh Krisus 1 Korintus 15-21 Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia Demikian juga kebangkitan orang mati karena satu orang manusia 22 Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam Demikian pula semua orang akan hidup kembali dengan persekutuan dengan Kristus Saya ingin Bapak Ibu perhatikan kata persekutuan Bersekutu Jadi kalau kita ingin dapatkan tubuh rohani sama seperti tubuh Yesus yang terangkat ke sorga Disaksikan murid-murid Disaksikan banyak pengikutnya Dibukit gaitun Maka engkau harus memiliki tubuh rohani Dan bagaimana cara mendapatkan tubuh rohani melalui perjamuan kudus Unik kan? Cara mendapatkan tubuh rohani adalah lewat perjamuan kudus Karena Yesus berkata inilah tubuhku, inilah daraku Lihat bagaimana persekutuan kita dengan tubuh Tuhan terjadi 1 Korintus 10-16 Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi kita bersekutu dengan darah Yesus, dengan tubuh Yesus lewat perjamuan kudus Nah kalau kita sudah bersekutu nanti suatu hari kita akan dibangkitkan sama seperti tubuh Yesus yang dibangkitkan dari kematian Karena itu betapa pentingnya kita ikut perjamuan Sayang sekali jika jemaat JCC ketika ada perjamuan kudus Anda anggap enteng, Anda tidak hadir, tidak berupaya Sayang sekali Karena itulah Anda harus upayakan setiap kali ada perjamuan kudus Jemaat itu harus datang ke gereja menerima tubuh dan darah Tuhan Karena ada kasiat dari tubuh dan darah Tuhan itu Ternyata menerima tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan ada hubungan dengan kebangkitan Ada hubungan dengan kebangkitan Karena itulah Yesus katakan sangat jelas Di Yohanes 6 ayat 54 Barang siapa makan dagingku dan minum darahku Ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir jaman Perhatikan aku akan membangkitkan dia Artinya perjamuan kudus ada kasiat Dan kasiat dari perjamuan kudus adalah Dibangkitkan pada akhir jaman Jadi betapa pentingnya perjamuan tersebut Bapak Ibu Di Yohanes 5 ayat 6 ayat 54 Hidup kekal dibangkitkan pada akhir jaman Jadi inilah dua kasiat dari perjamuan kudus Akan mendapatkan kehidupan yang kekal Dan juga akan dibangkitkan pada akhir jaman Dua kasiat perjamuan kudus ini Sama sekali tidak menyentuh sisi jasmani Karena itu jika ada pendeta Jika ada hamba Tuhan di gereja tertentu Yang mengajarkan bahwa roti dan anggur perjamuan punya kasiat Menyembuhkan penyakit Sama sekali tidak ada dasar alkitabnya Itu adalah doktrin perjamuan kudus Yang bersifat manipulatif Jadi roti dimanipulasi Bapak Ibu gak usah roti perjamuan Segelas air kalau engkau imani Ada kasiat kok Satu kali Waktu saya tugas di Semarang Saya pelayanan di kota Semarang itu Di perumahan Semarang Indah Itu 3 tahun lebih Karena saat itu saya memegang dua gereja Semarang dan Salatiga Karena saat itu saya sedang kuliah S2 di Salatiga Di STT Satya Wacana Jadi saya bolak-balik Semarang Semarang Salatiga Semarang Salatiga Kuliah dan menggembalakan dua gereja Nah satu kali ketika saya melakukan baptisan di Pantai Marina di Semarang Kalau Anda orang Semarang Anda pasti tahu Pantai Marina Kebetulan saya punya jemaat di Semarang itu ada beberapa keluarga asli orang RRC Asli orang RRC Tapi ada beberapa yang tidak bisa bahasa Mandarin Maaf, kak aneh Tidak semua orang RRC itu mengerti bahasa Mandarin Tapi mereka bahasa Hokkien Kanton, oke Saya gak bisa bahasa Hokkien Kalau Mandarin masih oke lah bisa dengar Walaupun tidak bisa menulis ya Nah, waktu kami baptisan Sedang saya asyik membaptis mereka Nah, jemaat dari RRC itu membawa jirigen botol kosong Asyik mengisi air laut di tempat baptisan itu Saya hanya melirik Tapi karena saya tidak bisa dekati mereka Untuk saya sedang menjalankan baptisan Selesai baptisan, saya dekati mereka Lah, ini air untuk apa? Jawab mereka Oh, ini air kudus Ini air mengandung kuasa Karena ini air baptisan Ada darah Yesus yang bekerja Kalau kita sakit perut Kita minum air ini Akan sembuh Sakit mata dioleskan Dalam hati saya Ini air laut Ini kotor Tapi karena mereka percaya Bahwa air itu ada kasiat Maka terjadi Mereka berkata Pengalaman mereka di RRC seperti itu Setiap kali ada baptisan Ramai-ramai jemaat itu Membawa jirigen Membawa botol kosong Jadi setelah itu mereka isi Mereka bawa pulang Dan ada kasiat penyembuhan Bapak Ibu Itu ajarannya Keliru Iman Yang menyembuhkan itu iman Mereka bukan air Air tetap air Karena itu jangan sampai ada ajaran Roti perjamuan Punya kasiat menyembuhkan penyakit Kalau gitu obat-obat dibuang saja Cukup kita makan roti perjamuan Sembuh gak? Berani tantangan terima tantangan itu? Rumah sakit Rumah sakit yang dijual Bukan obat Tapi roti-roti perjamuan Ini kan jadi masalah Karena itu Kasiat perjamuan kudus Tidak pernah diarahkan Untuk tubuh jasmani Tapi kasiat itu bersifat Rohani Jangan jadikan Perjamuan kudus itu Menjadi doktrin yang Manipulatif Bapak ibu yang saya kasih Kita sudah membahas tentang Dua kasiat dari perjamuan kudus Untuk sesi yang ketiga Kita akan membahas Dua dampak dari perjamuan kudus Karena jika perjamuan kudus itu Ada kasiat Pasti ada dampaknya Supaya kita tidak salah Kan kita mengalami dampaknya itu Tuhan Yesus memberkati Kita berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Tuhan Kami sudah belajar Di sesi yang kedua Dari doktrin perjamuan Tuhan Tentang Kasiat dari perjamuan Kami sudah dijelaskan Kami sudah disingkapkan Dibukakan Di dalam Yohanes Pasal 6 ayat 54 Barang siapa makan dagingku Dan minumku Ia akan mendapatkan Kehidupan yang kekal Dan aku akan membangkitkan dia Pada akhir jaman Hari ini kami dicerahkan Karena itu kami rindu Agar mendapatkan Kasiat dari perjamuan kudus Karena kami imani Kami percaya Ketika roti dan anggur perjamuan Sudah kami doakan Maka itu akan menjadi tubuh dan daramu Semoga pengajaran ini Menjadi pegangan Dari hamba-hamba Tuhan Jemaat Supaya ketika mereka Mengikuti perjamuan Bahkan memberikan Pengajaran-pengajaran itu Mereka Mengimani Tubuh Dan darah Tuhan Terima kasih Tuhan Kami akan membahas Dampak dari perjamuan itu Pada sesi yang ketiga Mohon Tuhan Yesus Tetap menyertai kami Supaya Dari 6 sesi Dokterin perjamuan Bisa kami selesaikan dengan baik Demikian doa permohonan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Bagi mahasiswa teologi Setiap sesi itu Ada 10 pertanyaan Itai Institut Teologi Ala Esah Nah ini sekolah teologi online Jadi bagi Bapak Ibu Yang kepingin mengikuti sekolah teologi Bapak Ibu juga bisa masuk link Youtube kami Dan bisa terkoneksi Dengan telepon-telepon Yang akan melayani Anda Bagi yang rindu Mengikuti sekolah teologi Di gereja kami Kita lihat Dua khasiat dari perjamuan Tuhan Pertanyaan pertama Tuliskan dua khasiat dari perjamuan kurus Lengkap ayat Alkitabnya Yang kedua Banyak hamba Tuhan Tidak percaya khasiat dari perjamuan Karena itu mereka melakukan perjamuan itu Asal-asalan Tuliskan dua faktanya Bahwa mereka itu melakukan perjamuan asal-asalan Karena tidak percayakan khasiatnya itu Yang ketiga Manusia memiliki dua macam tubuh Yang memerlukan makanan Untuk hidup Jelaskan wujud makanan yang Untuk kedua macam tubuh manusia Empat Apakah perjamuan Tuhan ada hubungan dengan Pengampunan dosa? Jelaskan pengertian saudara Dengan dilengkapi ayat-ayat Alkitab Yang kelima Ada dua sakramen yang berhubungan langsung Dengan darah Yesus Sebagai media untuk menguatkan sakramen ini Sebutkan kedua sakramen itu Dan kedua sakramen itu punya khasiat pengampunan dosa Yang keenam Tuliskan tiga teks ayat Alkitab Bahwa baptisan itu bisa mengampuni dosa Lengkap teksnya ya Yang ketujuh Apa yang menjadi dasar bahwa baptisan berkuasa memberikan pengampunan dosa? Lengkapi ayat Alkitabnya Tuliskan empat kategori toko rohani yang berpengaruh di dunia Sembilan Tuliskan teks ayat Alkitab Bahwa tubuh dan darah Atau jasmani kita Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga Karena itu kita harus mengenakan tubuh rohani Yang ke sepuluh Untuk masuk ke sorga Kita harus mengenakan tubuh rohani Tuliskan Dua cara Untuk memperoleh tubuh rohani Seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Silahkan Anda isi Kemudian kirim kembali jawaban Anda Ke bidang teologi Tuhan Yesus berkati